Hai what's up teman-teman balik lagi di channel Arief King kalian juga pengen nge-review master mn-max yang sebelah kiri ya master mkiri n-max untuk dipakai di reking bukan buat pengereman tapi untuk kopling hidrolik ya Nah untuk review kopling hidroliknya nanti dulu jadi gue mau pakai kopling apa rem kiri n-max dulu baru nanti selanjutnya kita review kopling hidroliknya ini kalau menurut saran gue kalau besok-besok kalian mau beli master mkiri n-max itu lebih baik beli copotan yang bekas aja teman-teman karena yang bekas itu otomatis dia copotan kalau copotan itu biasanya jauh lebih awet daripada yang spare part genuine yang genuine part gitu itu teman-teman cari yang usianya muda kemudian dia saya akan itu aja udah cukup-cukup sangat baik ini ini dia kalau yang ori itu dalamnya ada tulisan cemco kemudian ini ada tulisan nisin dan juga dia part-partnya lebih tebel-tebel dan lebih bagus lah pokoknya daripada yang KW lah ini gue tadi dapat dengan harga 150.000 dari banjarmasin ya lumayan sangat murah menurut gue karena barunya kan 350.000 dan itu genuine part bukan yang copotan ini ada kode partnya nih T11 dalamnya juga ada kodenya T11 kemudian di handle nya ada tulisan nisin tuh lihat nggak nisin 2dplh b1 nih ada bekas-bekas cekingnya juga tuh quality nanti kontrol nah disini juga ada tulisannya A2L nih part asli gode cek nih kalau yang KW yang ininya nanti karetnya cepat jebol ya tadi ketika barang datang gua langsung cuci dan gua bersihin dan ternyata emang masih bagus belum ada yang kemakan perpersilnya juga masih perpompanya masih bagus oke syukur deh untungnya orangnya jujur nah selanjutnya gua bakal bandingin ini dengan yang KW coba kita lihat perbandingannya nih mulai dari handlenya yang universal ya yang universal nah ini yang ori nih dia lebih besar lebih besar handle and make dan ininya juga lebih lembut nih finishingnya lebih lebih lembut dan ini agak kotak kalau di and make dia lembut jadi dipegang enak ini kurang nyaman sih sudah cuma lantaran udah terbiasa ya jadinya enggak papa gitu men nah kemudian dia kalau yang and make ori nih ada tempat untuk spionnya Nah kalau yang universal enggak ada makanya kemarin bingung tuh dimana naro tempat spionnya ternyata emang enggak ada ini kalau yang and make ada Hai tempat spionnya Nah kemudian untuk ininya juga dia kemarin gua belum bisa buka ya ini dia lebih tipis nih yang ini lebih tipis Hai yang punya universal lebih tipis gitu teman-teman Nah untuk ukuran tabungnya dia juga lebih besar ya nih ukuran tabungnya dari atas juga dia lebih besar tuh tuh nih biar kelihatan nih ukuran tabungnya jauh lebih besar dari ketebalannya aja yang sebelah kiri tuh jauh ya lebih besar yang enek ori tuh dari di atas juga beda bedanya jauh nah yang paling penting itu adalah ada di sini nih lebar pompa silnya pompa piston masternya nih yang ini kecil yang ini gede gua nggak tahu ini mungkin dia ukurannya mungkin 12 kali ini 14 ini 12-14 biasanya pabrikansi antara 12-17 nah ini tapi 14 semakin besar pompa master remnya itu semakin enteng dan dia dapet lebih banyak dorongan daripada yang kecil gitu Hai eh itu perbedaan yang paling besar dan yang paling berpengaruh di kedua master ini build quality nya kemudian besar pompa masternya ini men nih pengaruh banyak banget karena ini gua udah neken neken banyak tapi di bawah itu ngedorongnya baru dikit Nah kalau ini secara teori dia dapatnya lebih banyak gitu jadinya gua nggak perlu neken banyak-banyak dia udah ngedorong full Nah gitu teman-teman itu adalah perbedaan dan sedikit review master rem kiri enek yang original copotan ke teman-teman mudah-mudahan akan bermanfaat buat kalian yang lagi bingung nah selanjutnya nanti kita akan review kopling hidrolik untuk air racking teman-teman thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya karena gua mau ganti master rem kirinya dulu